Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel ya teman-teman Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang persegi Wah, kalian pasti udah gak asing banget kan tentang persegi Yuk, langsung aja kita bahas Nah, disini aku mulai bahas dari pengertian dulu ya teman-teman Nah, tapi sebelum itu pasti kalian sudah pernah denger kan persegi panjang Tapi kali ini kita akan bahas tentang perseginya aja ya teman-teman Oke, kita langsung bahas Persegi ialah sebuah bangun datar yang mempunyai dua dimensi Yang terbentuk oleh empat buah pasang rusuk yang sama panjang Dan di setiap rusuknya sama panjang dan juga sejajar Serta memiliki empat buah sudut berbentuk sudut siku-siku Nah, bisa lihat di gambar tuh teman-teman A, B, C, D Nah, itu sisinya itu sama semua teman-teman nilainya Jadi, itu yang disebut dengan persegi Empat sisinya itu sama teman-teman Oke, materi yang selanjutnya adalah sifat-sifat persegi Disini sifat perseginya ada empat ya teman-teman Yang pertama, memiliki empat sisi sama panjang Tadi kan ada sebuah persegi A, B, C, D Nah, itu sisinya keempatnya itu panjangnya sama teman-teman Misal, sisinya 4 cm Sisi A, B sama dengan sisi B, C Jadi, sama-sama nilainya Oke, lanjut yang kedua Setiap sudut yang berbentuk oleh sisinya merupakan sudut siku-siku Jadi, sudutnya itu siku-siku teman-teman Sifat yang ketiga Setiap diagonalnya membagi sama besar sudut yang terbentuk oleh sisinya Jadi, ia tuh seperti berhimpit ya teman-teman Jadi, dia tuh bisa berhimpit gitu Untuk sifat yang terakhir, yang keempat Yaitu perpotongan antara diagonalnya Membentuk sudut siku-siku Nah, jadi kita udah tahu nih Bahwa sifat-sifat persegi itu ada empat Udah jelas ya teman-teman Oke, next kita ke rumus Jadi, disini rumusnya ada empat nih Oke, untuk luas persegi itu Dirumuskan dengan sisi kali sisi Atau bagian sisi A, B dengan sisi B, C Itu dikalikan teman-teman Nah, untuk rumus kelilingnya itu Empat kali sisi Jadi, sisinya itu kita kalikan semua ya teman-teman Dikalikan dengan empat Terus, lanjut ke sisi-sisi Nah, disini ada Sisinya itu akar dari luas Dan Keliling dibagi empat teman-teman Itu untuk mencari Bagian dari sisinya persegi Terus, untuk rumus diagonal Atau biasa dilambangkan dengan dikecil Itu akar dari dua kali sisi kuadrat teman-teman Cukup mudah ya Baik, kita akan lanjut ke contoh soalnya ya Oke, contoh soal luas dan keling persegi Nah, diketahui persegi A, B, C, D Dengan panjang sisi 8 cm Ditanyakan keling dan luas persegi A, B, C, D Oke, kita pertama cari dulu kelingnya ya teman-teman Rumus keling tadi adalah empat kali sisi Nah, disoal sisinya itu delapan cm Kita masukin aja teman-teman Empat dikali delapan Sampai dengan 32 cm Kelilingnya teman-teman Oke, next Yang selanjutnya kita cari luas perseginya Dengan rumus tadi Kita udah tau rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat Dengan sisinya delapan Kita kalikan delapan lagi Jadi luasnya adalah 64 cm persegi Contoh soal yang selanjutnya Yaitu Nah, disini ada gambar tuh Gambar sketsa persegi nih teman-teman Nah, dengan 12 meter nilainya Soalnya adalah Jika rumah Budi akan dipasang lampu natal mengelilingi rumahnya Jika Budi sudah membeli lampu natal sepanjang 50 meter Maka apakah lampu natal yang dibeli oleh Budi cukup? Sisa atau kurang? Jika sisa atau kurang Berapakah panjang sisa atau kurangnya tersebut? Oke teman-teman Kita akan bahas ya soal ini Nah, disini keliling rumah Budi Nah, itu kan tadi udah ada 12 meter sisinya Keliling kan 4 kali sisi teman-teman Ini kita kalikan aja 4 dikali 12 meter Sama dengan 48 meter Karena keliling rumah Budi itu Lebih kecil daripada panjang lampu natal yang dibeli Budi Maka lampu natal yang dibeli Budi itu memiliki sisa teman-teman Jadi kan sepanjang 50 meter Dikurang sama 48 meter Jadinya sisa 2 meter teman-teman Oke, next untuk soal contoh yang terakhir ya nih teman-teman Soalnya itu Jika sebuah lapangan berbentuk persegi Memiliki luas sebesar 64 cm persegi Maka berapakah keliling dari lapangan tersebut? Oke, kita bahas Nah, ini kan di soal ini Itu kita ketahui itu sudah luasnya teman-teman Jadi rumus luas itu kan sisi kuadrat Nah, jadi kita masukkan saja 64 itu sama dengan sisi kuadrat Nah, kita akarin teman-teman Akar dari 64 itu 8 Jadi sisinya itu 8 teman-teman Nah, disini yang ditanya adalah Keliling lapangan tersebut Rumus keliling kan kita tadi sudah tahu nih teman-teman 4 kali sisi Nah, kita kalikan 4 dikali 8 Sama dengan 32 cm Gampang banget kan teman-teman? Semoga teman-teman paham dan mengerti ya Dengan penjelasan-penjelasan kali ini Oke, cukup sekian Yang dapat aku sampaikan hari ini materinya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tombol lonceng ya teman-teman Aku hari kirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati